Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terputuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayat. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan kudaya mereka kesiasian? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melembari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rohmat dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Sahabat Gemah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan bagi Anda yang merindukan cerita lahirnya Rasulullah s.a.w. yaitu sebuah kisah mengenai peristiwa-peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Dikutip dari beberapa sumber, bahwa Nabi Muhammad terlahir pada zaman perbudakan. Dimana kondisi masyarakat Arab, pada saat itu masih sangat menyimpang dari ajaran Allah. Selain perbudakan, zaman ini juga masih marak pembunuhan terhadap bayi yang terlahir perempuan serta masih terjadinya penyembahan berhala di seputar kabah. Hanya keluarga Abdul Muttalib yang masih memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi yang membangun dan melestarikan kabah di masa-masa sebelumnya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur, bahwa zaman itu masih disebut sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Yaitu zaman sebelum baginda Nabi dilahirkan ke dunia. Tahun kelahiran Rasulullah dikenal dengan tahun gajah, yang akan kita kisahkan sebagai peristiwa besar yang mengawali babak baru di dunia Islam, dengan kelahiran beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai pada hari dimana Rasulullah dilahirkan, terjadilah peristiwa-peristiwa besar sebagai tanda-tanda kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai berikut. Runtungnya Kesombongan Raja Abraha Raja Abraha adalah raja yang berasal dari negeri Sabah atau Yaman. Sebelumnya ia disebutkan sebagai gubernur perwakilan Abis Sina di Habasya, sekarang menjadi negara Etiopia, dan merupakan seorang warga asli Afrika beragama Nasrani. Kemudian ia berhasil menaklukkan Yaman dan menjadi penguasa di sana. Nama lengkap Abraha sendiri adalah Abraha al-Ashram al-Habsi. Saat tiba di Yaman, ia merasa heran dengan kebiasaan warganya yang rutin berkunjung ke Hijaz, untuk melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Mereka memilih pergi ke negara lain, sementara wilayah Yaman, amat sepi dari pelancong. Maka, terdengarlah kabar tentang kabah ke telinga Abraha. Orang-orang Arab rutin melakukan haji kebangunan yang didirikan Nabi mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Kala itu, Rasulullah belum lahir di tengah bangsa Arab. Kisah Abraha inilah yang kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabiullah Muhammad S.A.W. Abraha pun semakin heran, bangunan macam apakah, sehingga mampu menarik kunjungan seluruh bangsa Arab. Abraha tak mengakui kesucian kabah, bahkan segera berpikir untuk menandinginya. Ia pun memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk membuat tempat ibadah yang tak kalah suci, namun jauh lebih megah dari kabah. Buatlah sebuah bangunan yang sangat indah sehingga orang-orang Arab tertarik datang kemari dan meninggalkan kabah. Tita Raja Abraha kepada pejabat istana. Sontak gemparlah tanah Yaman mencari arsitek terbaik, untuk membuat bangunan suci yang menandingi kesucian Baitullah. Dalam waktu singkat, jadilah bangunan gereja megahanan indah bernama Al-Kulais. Yang mana pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, fondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihatnya akan takjub dengan kemegahannya. Namun apa yang terjadi, bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengan bangunan gereja tersebut. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi kabah. Keinginan Abraha untuk menghancurkan kabah pun makin menjadi-jadi, ketika mendapati bangunannya dihina, di mana seorang pria telah membuang hajat dan meretakannya di dinding Al-Kulais, dengan sengaja. Geramlah serta memuncaklah emosi Abraha ketika mengetahui kelakuan orang tak dikenal tersebut, kemudian segeralah dia melaksanakan rencananya, untuk menghancurkan kabah. Dikumpulkanlah seluruh prajuritnya yang tangkas dan terlatih. Tak puas pasukan berkuda yang ia siapkan, bertambahlah satu pasukan yang ia impor dari Etiopia berupa pasukan gajah. Dengan membawa pasukan gajah di barisan terdepan, keesokan harinya berangkatlah Abraha bersama pasukannya menuju Mekah, untuk menghancurkan kabah. Tidak ada dalil kuat yang menyebutkan berapa jumlah pasukan atau tentara yang dibawa oleh Raja Abraha untuk menyerang kabah. Hanya saja beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah pasukan tersebut adalah 60 ribu orang dengan pasukan gajah sebanyak 10 ribu. Sementara itu sumber lainnya juga menyebut bahwa tentara yang ia persiapkan hanyalah 6 ribu orang dengan jumlah gajah sebanyak 13 ekor. Ribuan gajah dan bala pasukan berkuda pun berangkat dari Yaman menuju Mekah, tanah suci umat Islam. Abraha memimpin sendiri pasukan tersebut. Ia menunggangi gajah yang terbesar di antara pasukan gajah tersebut, yang bernama Mahmud. Tak lama, tibalah rombongan Abraha di dekat kota Mekah, tepatnya di kawasan Mughamas. Mereka berhenti sejenak dan mendirikan tenda-tenda sementara, sebelum masuk ke Mekah. Cukup lama pasukan Abraha beristirahat di Mughamas. Meski belum memasuki kota Mekah, mereka telah dapat merampas banyak harta benda kaum Qurais, termasuk 200 ekor unta Abdul Muttalib kakek Nabi, serta menawan sebagian pembesar Arab pada saat itu. Mendengar kabar tentara Abraha datang menuju Kabah, spontan membuat penduduk yang tinggal di sekitar Kabah panik, dan berniat mengungsikan diri ke tempat yang aman. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Mekah. Aminah yang pada saat itu sedang hamil tua, atau mengandung bayi Nabi Muhammad, mengelus kandungan dan berbicara kepada bayi di kandungannya. Beliau meyakini bahwa putranya, akan menjadi manusia yang agung, serta menjadi panutan bagi seluruh umat. Tak bergeming dari tempat duduknya, beliau memutuskan diri tetap tinggal, dan berserah diri kepada Allah. Sementara Abu Talib memasuki Kabah, menghadap Abdul Muttalib ayahandanya. Kemudian mengabarkan, bahwa kondisi penduduk sedang mengalami kebingungan, dan kepanikan untuk mengungsi ke tempat lain yang mereka anggap aman dari pasukan Abraha. Abdul Muttalib yang mendengar kabar dari putranya tersebut, menanyakan kabar dan posisi Aminah menantu beliau, yang sedang hamil tua. Setelah mengetahui bahwa menantunya aman dan tenang, kakek Nabi Muhammad tersebut, segera memerintahkan Abu Talib Paman Nabi, untuk menolong yang ingin meninggalkan Kabah, membantu yang membutuhkan bantuan, serta mencarikan seorang Habasyah yang bisa menemani beliau, menemui Abraha di Mugamas. Tempat di mana Abraha mendirikan tenda sementara, sebelum masuk Mekah. Tak selang beberapa lama, berangkatlah Abdul Muttalib, Abu Talib serta seorang Habasyah sebagai penerjemah bahasa menemui Abraha. Pada pertemuan tersebut, Abraha berkata bahwa, dalam penaklukannya terhadap banyak daerah, tidak seperti penaklukan yang terjadi pada hari ini. Abraha meminta kepada Abdul Muttalib untuk meninggalkan sesembahannya, dan tunduk kepada Abraha. Dan jika menolak, maka dia akan menghancurkan rumah suci mereka atau Kabah, beserta rumah-rumah penduduk Mekah secara keseluruhan. Sedangkan Abdul Muttalib hanya mempunyai satu permohonan, agar Abraha dan seluruh pasukannya segera pergi meninggalkan Mekah, jika tidak, maka beliau tidak bisa memberikan apa-apa. Abraha pun menimpali kata Abdul Muttalib, bahwa dia tidak akan pergi bersama pasukannya, sebelum menhancurkan Kabah dan kota yang indah ini. Kemudian Abdul Muttalib menjawab, bahwa dirinya hanya seorang gembala unta, mengenai Kabah adalah milik Allah, dan beliau serahkan sepenuhnya kepada Tuhannya. Abraha menimpali pembicaraan Abdul Muttalib bahwa, dia adalah seorang raja, semua harus tunduk pada kekuasaannya. Dia berkata bahwa, hanya dengan sebuah tembok kamarnya saja dia mampu membeli Mekah beserta isinya. Inti dari pertemuan mereka pada saat itu, tak menghasilkan kesepakatan apapun. Selanjutnya pembicaraan ditutup dengan kata-kata Abraha, agar pembesar Kabah segera bersiap, sebab dia tetap akan menghancurkan Kabah dan kota Mekah. Dengan rasa keputusasaan yang mendalam, karena tidak menghasilkan kesepakatan yang beliau inginkan, kakek Nabi Muhammad tersebut kembali ke Baitullah. Sesampainya di wilayah Kabah, beliau mengelilingi rumah Allah tersebut, hingga berhenti dengan lesu di pintu Kabah. Selanjutnya Abdul Muttalib bermunajat kepada Allah sebagai berikut. Ya Allah, ini adalah rumahmu. Kami adalah pelayan. Dan hanya berlindung kepada anakmu. Larut serta tenggelam dalam suasana berserah diri kepada Allah, terdengarlah dari kejauhan, gemuruhnya suara rombongan burung yang sangat banyak jumlahnya. Rombongan burung tersebut berbondong-bondong menuju ke arah Kabah. Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dialah Allah yang telah menyiapkan pasukan berupa burung yang sangat besar jumlahnya, untuk menghancurkan pasukan gajah Abraha. Rombongan burung tersebut, datang dari segala penjuru, kemudian terbang memutari Kabah, layaknya manusia saat beribadah di Baitullah. Hingga di waktu selanjutnya, berterbangan menuju pasukan gajah Abraha yang sudah siap mendekati Kabah. Sementara itu, pasukan Abraha pun mulai bergegas masuk ke tanah Mekah. Hentakan kaki gajah, dan gemuruhnya pasukan kuda tersebut, telah membuat bulu kuduk warga Mekah merinding. Abraha pun memerintahkan untuk maju dan menyerang, akan tetapi lagi-lagi, Allah Tuhan yang maha bijaksana. Menjadikan gajah tiada mau masuk ke Mekah. Mereka tidak mau maju, bahkan malah mundur. Gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Kabah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar di lembah Muhasir, yaitu suatu lembah di dekat Kabah. Abraha yang semakin geram dengan kejadian ini, terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun pasukannya, telah kehabisan akal, dan kelelahan menangani gajah-gajah yang menurut mereka, adalah gajah yang telah terlatih. Hingga kemudian, sampailah rombongan burung dari angkasa, dengan jumlah yang teramat banyak. Hal yang mengerikan adalah, ketika setiap ekor burung membawa tiga buah batu panas, dua di cengkeraman dan satu di paru. Beberapa pendapat mengatakan, bahwa batu yang dibawa burung ababil adalah batu panas dari neraka. Pendapat ini merujuk pada kata sijil, yang artinya kerikil neraka. Burung yang memang telah dipersiapkan Allah, untuk menghancurkan pasukan dan kesombongan Abraha tersebut, melemparkan batu membara yang dibawanya, ke arah Abraha dan pasukannya. Setiap anggota badan yang terkena batu tersebut, ia langsung terputus. Menyaksikan kejadian ini, panik dan bubarlah seluruh pasukan Abraha. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Namun tak ada yang selamat, bahkan mereka binasa sebelum menyentuh sedikitpun senjata, dan jari jemari kebaitul lo. Dan selamatlah kabah. Sumber lain mengatakan bahwa, dengan sisa-sisa tentara yang ada, Abraha kembali pulang ke negerinya dengan menanggung rasa malu dan kejengkelan hati. Akan tetapi sampai di kota Sana'a, atau di ibu kota Yaman, Abraha disebutkan meninggal dunia. Peristiwa pasukan bergajah inilah, adalah awal atau babak baru yang akan terjadi di dunia Islam, yang mana di tahun gajah ini, Allah mengirimkan nabi terakhir, yang akan menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Yaitu beliau yang tercinta nabi akhir jaman, nabi besar Muhammad S.A.W. Dengan hancurnya pasukan gajah Abraha, menandai semakin mendekati masa kelahiran nabi Muhammad. Lahirnya baginda nabi Muhammad S.A.W. memiliki ragam pendapat. Namun, yang paling populer, bahwa Rasulullah lahir di kota Mekah pada hari Senin, 22 April 571 Masehi, atau terkenal dengan 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah. Pada peristiwa penyerangan kabah oleh pasukan gajah Abraha, usia bayi di kandungan Sayyidah Aminah, telah mendekati kelahirannya. Nabi Muhammad merupakan seorang keturunan Bani Hashim, salah satu ras, suku Qurais yang dihormati di Mekah. Ayah nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan sang ibu bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad tumbuh sebagai anak yatim, di mana ayah anda meninggal sebelum Rasulullah lahir ke dunia. Dikutip dari buku kisah hidup sang pemimpin umat, bahwa menjelang kelahiran nabi, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Kelahiran Rasulullah ke dunia ditandai dengan sejumlah peristiwa besar. Berikut lima peristiwa luar biasa menjelang kelahiran nabi Muhammad. Peristiwa pertama adalah, hancurnya pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang akan menyerang kabah, yang luluh lantak sebelum mencapai bangunan suci itu. Atas izin Allah, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang, dan melempari pasukan Abraha dengan batu membara dari neraka. Peristiwa itu kemudian diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Fil, atau pasukan gajah. Peristiwa kedua adalah, langit cerah dan bercahaya. Cuaca pada sepertiga malam di subuh hari, ketika Rasulullah akan dilahirkan oleh ibunda, keadaan di Mekah dan sekelilingnya terasa terang, begitu damai dan menenangkan jiwa. Keadaan alam yang seperti itu, tidak pernah dirasakan penduduk Mekah sebelumnya. Di malam itu, seluruh alam raya bergembira dan bersyolawat, dengan bahasa, dan cara yang berbeda-beda. Peristiwa ketiga adalah, api sesembahan kaum Majusi padam. Api yang menjadi sesembahan kaum Majusi di Persia, mendadak padam, setelah selama ribuan tahun tak pernah padam. Peristiwa selanjutnya adalah tiang-tiang istana Raja Kisro di Romawi Roboh, dan berhala di pelataran Kabah Roboh, serta sebagian mengalami keretakan. Sumber lain menyebutkan ada peristiwa bergejolak dan meluapnya air di sumur Zamzam. Kemudian runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairo, setelah ambles ke tanah. Di malam detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad, tepat tanggal 12 Robiwel awal, di sepertiga malam, Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad, sedang bermunajat kepada Allah SWT di sekitar Kaabah. Beliau menyaksikan secara langsung, peristiwa alam yang terjadi pada saat itu. Melihat sinar terang dari kediaman Saidah Aminah, sang kakek berlari mendekat dan menyaksikan bahwa, telah lahirnya cucu tercinta, manusia agung panutan umat, Nabiullah Muhammad SAW. Pecahlah tangis bahagia sang kakek, menyambut kedatangan cucu tercinta ke dunia. Nah demikian kisah kelahiran Nabi Muhammad yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa dalam penyajian saya kali ini, banyak kesalahan dan kekurangan dalam berbagai hal. Untuk itu dengan kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mohon pamit undur diri, sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.